Istilah fuga untuk volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity menjadi gambaran ketidakpastian yang kompleks. Hal inilah yang menjadi tema besar dalam Kongres Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia. Kurang lebih 54 universitas negeri yang mengelola Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Indonesia menggelar Kongres ke-7 di Makassar. Kompleksitas masalah dan ketidakpastian dalam seluruh aspek kehidupan juga menjadi tantangan pengelola pendidikan ekonomi dan bisnis di Indonesia agar mampu membuat konsep pembelajaran yang mampu menjawab tantangan dalam dimensi VUCA. Kemampuan dan pemahaman dosen pada perubahan yang cepat akan membawa mahasiswa yang lebih kreatif dan sesuai dengan kebutuhan spirit zaman, tak hanya fokus pada penelitian berindeks kopus, melainkan pengembangan praktis yang membawa pemanfaatan secara real dan mampu menjawab setiap perubahan dan tantangan di era disruptif saat ini. Bahwa ke depan kita mengarah pada bisnis digital dan ekonomi digital. Jadi beberapa hal yang tidak relevan dengan zaman, misalnya pengajaran-pengajaran lama, konten-konten teori lama, saya rasa harus ditambahkan, mix, mau tidak mau kita sekarang terlibat dengan internet of the things. Semuanya all about technology. Oleh karena itu kurikulum kita, kita berharap desainnya adalah, terutama dari PTN dulu ya, dari PTN di suruh Indonesia ini, kita promote sesuatu yang relevan dengan anak-anak muda, dengan generasi milenial, dan itu cara pandang terhadap bisnis, terhadap ekonomi yang sekali lagi harus terkait dengan teknologi. Agenda Kongres Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia cukup beragam. Pembahasan model kuliah daring untuk penyamaan kurikulum hingga rencana pembelajaran semester. Penanda tanganan nota kesepahaman antara AFB dan Lembaga Certified World Manager Association akan menandai program World Management Certification di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di seluruh perguruan tinggi negeri di Indonesia. Wahyu Din, Ari, TVRI Sulsel, melaporkan. Siapa sih asosiasi cewek? Maaf, jadi tanda tangan ya, jadi asosiasi... Terima kasih.